Perayaan Hari Kesatuan Gerak AKG K47 Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat fokus mendukung komoditi unggulan pegunungan arpak yakni sayuran dataran tinggi agar bisa dikembangkan secara profesional. Peringatan Hari Kesatuan Gerak AKG K47 Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat fokus melakukan kegiatan di beberapa kabupaten di wilayah Papua Barat. Di tahap pertama kegiatan dipusatkan di Kabupaten Tamrau, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua di Kabupaten Manokwari, dan di tahap ketiga kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arpak. Kegiatan itu dilaksanakan dengan bersinergi bersama beberapa OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman kentang dan tanaman hias, penyerahan gudang hortikultura dan pasar murah bagi masyarakat di Pegunungan Arpak. Bupati Pegunungan Arpak Yosia Saroi pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat yang telah mendukung Kabupaten Pegunungan Arpak dengan menghadirkan program positif, salah satunya pengembangan bibit kentang dan juga bunga. Diharapkan dengan adanya kerjasama itu, pemahaman masyarakat bisa semakin ditingkatkan agar mereka dapat melakukan penanaman dengan gaya yang lebih modern. Karena potensi, ya dipegangi potensi pertanian yang sangat menyedihkan. Tapi kita belum sering usaha untuk mengurusnya. Ya baik dari kita pemerintah kabupaten dan juga provinsi, nanti kita kerjasama dengan menipah supaya ke depannya hasilnya baik. Karena dari turun-temurun memang serangan sudah bertani. Kita mencocok tetapi dengan cara yang masih sederhana, masih kuno, ada detener yang mungkin. Seperti itu ya, kita anak-anak sekarang juga masih seperti itu. Bagaimana ke depan kita kelola tanah ini dengan baik supaya dia punya hasilnya juga memuaskan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan berharap kepada masyarakat Pegunungan Arpak agar bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kami berharap apa yang disediakan oleh Tim Penggerak PKK maupun dari ekonomi yang diserkaip dapat difungsikan dan memanfaatkan dengan baik. Terlebih khusus untuk Tim Penggerak PKK, Kabupaten Penggunaan Arpak, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PPD, Provinsi Papua Barat, untuk semua bentuk dukungan yang diberikan baik dalam rangka, atau baik, maupun kelasan berkebutan terutupi berkata. Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan dalam sambutannya mengatakan saat ini program yang difokuskan untuk Kabupaten Pegunungan Arpak yaitu infrastruktur jalan dan jembatan. Apabila semuanya sudah tersambung, maka kata Gubernur, hasil alam berupa tanaman dataran tinggi dan juga tempat wisata serta budaya bisa dikelola secara baik sehingga peningkatan ekonomi masyarakat bisa tercapai. Harus kita bangun. Sembatan harus kita bangun. lapangan terbang sudah cukup yang ada di Anggi yang lain, bisa pakai model. Lapangan terbang juga kita bangun. Tapi juga kan kita lanjutkan lagi lapangan terbang yang ada di Anggi sini. Jadi kalau kita sepuluhnya kita bangun. Jalan asfal ini kalau sudah nyambung dengan Manukwari, sambung dengan Manukwari Selatan, ke depan orang banyak yang akan datang ke sini. Dengan memikir sebagai alam ataupun potensi pertanyaan dan juga wisata ini, akan menjadi daya tarif bahkan memberikan apa manfaat bagi keluarga-keluarga. Saat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Pemprov Papua Barat juga menyerahkan kunci gudang penyimpanan hasil pertanian kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya juga dilakukan penyerahan baju seragam sekolah dasar dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pegunungan Arfak dan penyerahan rekening kelompok tani dengan jumlah nominal bantuan dana yang diberikan kepada 8 kelompok tani masing-masing mencapai 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Jimmy Tabisu mengabarkan.